what time is it 9 p.m that can't be right the sky is blue this is what 9 p.m is like here selamat datang di podcast kisah horror bersama gue adek dan kali ini kita akan ngomongin film horror yang most anticipated di tahun 2019 ini yaitu Midsommar ya Midsommar ini adalah film horror terbaru karya Ari Aster sutradara yang bertanggung jawab menakut-nakuti penonton lewat Hereditary tahun lalu sebuah film horror yang juga outstanding di kelasnya dengan ending yang cukup-cukup sangat tidak bisa ditebak dan sangat mengagetkan jadi kalau di Hereditary itu tonnya gelap dan suram kali ini Midsommar memiliki ton yang sangat amat berbeda karena film ini mempunyai ton yang cerah yang bright yang berwarna-warni dengan landscape yang indah tapi ceritanya sama-sama disturbingnya dengan Hereditary kalau dari plotline Midsommar menceritakan tentang sekumpulan anak-anak kuliahan kayaknya anak kuliahan nih yang memutuskan untuk datang ke Sweden untuk melihat festival musim panas di sebuah kultus yang terpencil yang lokasinya tuh tidak diketahui siapa-siapa nah si pemuda atau mahasiswa ini terdiri dari Denny, Christian, Mark, Pele, dan Josh nah kenapa mereka bisa kesitu karena Pele ternyata adalah salah satu anggota dari kultus tersebut yang tinggal di US gitu jadi dia ngajak teman-temannya untuk yuk kita balik yuk ke rumah gue nih gue punya sebuah keluarga besar yang tinggal di Sweden di tempat yang terpencil tapi punya apa namanya punya festival musim panas yang keren gitu kan Wah orang US mah kalau udah soal kultur-kultur pasti tertarik banget karena mereka kan haus banget sama kultur-kultur selain white people culture gitu jadi mereka langsung udah lah nggak pakai googling nggak pakai ngecek nggak pakai curiga langsung aja dateng gitu kan dan ternyata perjalanan mereka adalah sebuah gerbang menuju neraka ya film selama dua jam ini akan mengajak kamu melalui sebuah neraka yang tidak ada endingnya tidak ada jalan keluar dan tidak ada pertolongan sama sekali karena ada di sebuah kawasan yang excluded banget gitu nah berbeda dengan apa namanya dengan hereditary disini Ari Aster agak sedikit viewer friendly artinya semua kalau kita jeli nih pertanda-pertanda atau hin-hin yang dia taruh di film ini tuh sangat mudah terbaca gitu jadi kalau misalnya kalian jeli kalian akan tahu nextnya akan terjadi apa tuh kalian akan tahu gitu berbeda dengan hereditary yang ada kode-kode atau hin-hin tapi sangat-sangat berat gitu jadi ya kebanyakan orang don't care juga karena ya udahlah susah juga di decode gitu tapi kalau di Midsommar itu cukup jelas sih cukup gamblang jadi kita tinggal tinggal ini aja apa namanya tinggal jeli ngeliatnya gitu di lukisan-lukisan yang atau di apa namanya di apa ini ornamen-ornamennya tuh gambar-gambarnya udah kelihatan jelas kok menggambarkan tentang gimana sih kode ini beroperasi gitu film ini adalah film salah satu film terbaik sih tahun ini so far di tahun 2019 ini menurut gue Midsommar itu adalah film yang terbaik karena dia bisa menakutin penonton tanpa harus gelap-gelapan tanpa harus suram-suraman tanpa harus dikelilingi oleh suara-suara teriakan apa namanya scoring-scoring yang seram atau yang memekarkan telinga tuh nggak ada sama sekali jadi bener-bener gambarnya terang udah gitu nih setnya di Sweden kan di musim panas Sweden itu jam 9 malam aja masih terang gitu jadi bener-bener nggak gelap sama sekali nggak hampir nggak ada suara teriakan hampir nggak ada ya bukan berarti nggak ada suara teriakan tetap ada dan lebih banyak eh dancing tarian dancing orang-orang yang nice pokoknya nggak ada sama sekali jadi eh formula-formula yang biasanya kita lihat di film horror tapi ini sangat-sangat amat horror 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 in another way gitu dan adegan-adegan disturbing disini juga cukup efektif hampir semuanya efektif karena Ari Aster melakukan riset yang cukup-cukup dalam untuk mengetahui berbagai macam folklore berbagai macam cara-cara menyiksa orang-orang sana gitu jadi bener-bener efektif sekali jadi kalau dibandingin sama film-film disturbing lain kayak filmnya Eli Roth ini jauh lebih bagus si Eli Roth yang Green Inferno walaupun disturbing lebih disturbing gambarnya Green Inferno malah ketimbang si Nidsommar tapi menakutkannya dan bikin orang jijiknya tuh lebih atau lebih bikin orang ngerinya tuh lebih efektif Midsommar sih makanya applause lah buat Ari Aster Ari Aster untuk Midsommar ya sebenernya nggak heran juga sih Harry dari segitu bagusnya dia pun project selanjutnya pasti lebih bagus gitu jadi film ini amat sangat direkomendasikan untuk ditonton kalau nggak salah kalau menonton di bioskop masih ada di beberapa CGV tapi kalau gue saranin mendingan nonton bacakannya bukan berarti mendukung pembajakan tapi justru versi bacakannya tuh lebih enak karena nggak disensor dengar-dengar ada 12 menit yang disensor di bioskop jadi kalau adegannya disensor kan nggak enak juga namanya juga nonton film horror dan disturbing pasti itunya kan yang kita cari tapi apalagi kalau adegan sin-sin itu tuh ada salah satu bagian dari ceritanya yang kalau hilang ya bisa aja kita nggak begitu ngerti atau ada loss lah kita dari koneksi ceritanya tersebut gitu jadi udah bisa didapetin di situs download ilegal di sekitar kita gitu pokoknya nggak akan nyesel siap-siap aja 2 jam siap-siap mental siap-siap ini siap-siap keberanian dan siap-siap kalau nanti prikemanusia ini akan lumayan terocok-ocok si terocok-ocok pokoknya akan terganggu dan film ini akan meninggalkan sebuah kesan perasaan yang nggak enak sih maksudnya setelah nonton ini kita akan merasa akan tetap terasa gitu kengeriannya jadi yang harus siap-siap nonton film ini gitu jadi buat yang yang akan nonton atau yang udah nonton silahkan komen di bawah ini gimana perasaan kalian tentang filmnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita atau review film dan cerita-cerita horror selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya gue adek sign off salam horror